Pemirsa akibat merebaknya wabah penyakit mulut dan kuku pedagang hewan kurban di kota Tangerang, Bantan mengeluhkan minimnya ketersediaan sapi akibat ditutupnya pengiriman dari sejumlah daerah yang masuk dalam kategori KLB-PMK. Merebaknya wabah PMK saat ini membuat omset penjualan menurun, ditambah ketersediaan hewan kurban sedikit akibat ditutupnya pengiriman hewan ternak dari sejumlah daerah yang masuk dalam kategori KLB-PMK. Pada tahun sebelumnya, para pedagang dapat menyetok sapi kurban sebanyak 140 hingga 150 ekor. Namun, kini hanya mampu menyediakan sebanyak 60 hingga 70 sapi, padahal jumlah permintaan cukup tinggi. Saat ini di kota Tangerang terdapat 500 lebih hewan ternak terjangkit penyakit, mulut, dan kuku. Tanggal 25 katanya berhenti lagi masuk ke sapi di Tangerang kota. Iya, betul. Apakah nanti sudah habis ini banyak pelanggan? Kali-kali saya kurang. Artinya pelanggan banyak yang membutuhkan tapi sapinya tidak ada, Pak? Ah, iya, iya. Kalau Bapak sendiri biasanya punya stok sapi berapa banyak, Pak? Biasanya tahun kemarin 150-120, tapi sekarang abangnya sedikit, cuma 70 ekor. Artinya berkurang ya?